Al-Fatihah 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 hanya saja kadang-kadang manusia kurang melihat rahmat dan nikmat Allah sebagai rahmat dan nikmat yang besar dan itu bukanlah karena Allah tidak memberikan kepada rahmat dan nikmat yang besar akan tetapi manusia itu sendiri yang tidak melihat alangkah besarnya rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya setiap hari rahmat dan nikmat yang sangat besar itu Allah berikan tiada hari yang kita lalui kecuali rahmat dan nikmat yang besar itu yang salah satu diantaranya jauh lebih berharga daripada emas sebesar masjid ini emas sepenuh masjid ini selalu kita rasakan dari Allah subhanahu wa ta'ala namun kadang manusia tidak memandangnya sebagai rahmat dan nikmat yang besar kesalahannya ada pada manusia bukankah setiap hari Allah memberikan kepada kita nikmat air apakah kita rela apakah ada manusia berakal yang mau biarlah tidak dapat air asal dapat emas sebesar masjid mana yang kita mau mana yang kita butuhkan air untuk hidup kita anugerah daripada Allah subhanahu wa ta'ala atau Allah halangi kita dari nikmat air lalu Allah berikan kepada kita emas sebesar masjid ini kira-kira mana yang kita pilih kita membeli air daripada emas sebesar masjid demikian juga dengan mata kalau ada orang yang akan membeli mata kita dengan emas sebesar masjid ini kita tidak akan mau jualnya berarti nikmat mata yang Allah berikan kepada kita jauh lebih besar daripada emas sebesar bumi sebesar masjid ini demikian juga dengan telinga pendengaran demikian juga dengan lisan demikian juga dengan kaki dan tangan lebih daripada itu jantung paru-paru oksigen dimana harta dunia beserta seluruh isinya tak ada apa-apanya dibandingkan nikmat yang telah setiap hari kita rasakan dan kita gunakan anugerah dari Allah yang tiada tara wajar kalau Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuh suha kalau kalian hitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian la tuh suha kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya saking banyaknya dan saking besarnya rahmat dan nikmat itu dan itu Allah berikan kepada semua manusia tanpa terkecuali hanya saja manusia yang meremehkan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepadamu saking banyaknya tak sanggup engkau hitung kemudian dia merasa nikmat itu sedikit nikmat itu tidak banyak berbeda apa yang dirasakan oleh manusia dengan apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran berarti terjadi perbedaan antara apa yang Allah katakan dengan apa yang ada pada manusia kalau berbeda antara Allah dan manusia yang pasti salah siapa? manusianya maka ketika Allah mengatakan rahmat dan nikmatnya tidak terhitung saking banyaknya kemudian kita merasakan sedikit yang salah adalah kita kita yang tidak pandai melihat rahmat dan dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala oksigen lebih penting daripada menjadi presiden air minum lebih penting daripada sekedar menjadi gubernur nikmat makanan yang Allah berikan lebih penting daripada sekedar menjadi wali kota karena tanpa menjadi gubernur tanpa menjadi presiden tanpa menjadi wali kota kita bisa hidup kita bisa merasakan nikmat yang banyak yang nugrah Allah ta'ala namun ketahuilah kaum muslimin dan muslimat nikmat terbesar bukanlah apa yang tadi kita bicarakan namun nikmat terbesar adalah diutusnya para nabi dan para rasul kepada manusia dan diturunkannya agama kepada manusia itu nikmat terbesar daripada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala seluruh nikmat-nikmat yang kita katakan tadi sepele kalau sudah berhadapan nikmat dengan nikmat Al-Quran yang Allah turunkan ke permukaan bumi nikmat-nikmat tadi tidak ada artinya kalau sudah berhadapan dengan nikmat diutusnya Nabi Muhammad s.a.w. sebagai Rasul Allah ke permukaan bumi menerangkan kepada kita seluruh jalan yang diridui dan dicintai Allah segaligus menerangkan kepada kita seluruh jalan yang dimurkai dan dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa beliau tidak akan ada kita tahu jalan hidayah maka orang yang tidak mendapatkan nikmat-nikmat dunia kalau ataupun hancur kehancuran hanya ada pada dunianya dan kehidupan dunia adalah kehidupan yang sangat teramat singkat namun kalau orang tidak mendapatkan hidayah kepada Al-Quran orang tidak mendapatkan hidayah kepada mengikuti sunnah Rasulullah s.a.w. maka kehancuran untuknya di dunia dan di akhirat di dunia ketika dia tidak mengikuti jalan yang benar dia akan masuk di dalam dunia kebatilan dan seluruh dunia kebatilan dengan seluruh jalan-jalannya akan mengantarkan kepada kehidupan yang sempit kehidupan yang tidak nyaman kehidupan yang tidak terarah kehidupan yang tidak tahu arah tujuan kehidupan yang penuh dengan penderitaan Allah berfirman di dalam Al-Quran وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَةً barang siapa yang berpaling daripada ibadah kepada aku dia tidak hidup di dunia ini dengan ibadah kepada Allah فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَةً maka yang ada untuknya adalah kehidupan yang sempit kehidupan yang tidak nyaman sehingga hancur dunianya dan itu belum seberapa yang lebih parah hancur akhiratnya dan kehancuran akhirat jauh lebih berbahaya dan jauh lebih dahsyat dibanding kehancuran di permukaan bumi Saudara saudariku kaum muslimin dan muslimat al-hadirin wal-hadirat para pemirsa dimanapun antum berada rahimani wa rahimakumullah pada malam hari yang berbahagia ini kita akan berbicara sesuatu yang dengannya kita akan mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat dan keberuntungan dunia dan akhirat tergantung bagaimana kita bisa mengamalkan materi yang sekarang insyaallah akan kita sampaikan mungkin sebahagian kaum muslimin wal muslimat bertanya-tanya apa maksud daripada judul yang kita bawakan pada malam hari yang berbahagia ini judulnya apa engkaulah satu-satunya karena judul ini bisa dipraktekan keberaneka ragam kondisi dan posisi bisa dilakukan di aneka ragam keadaan dan situasi namun yang kita maksud di dalam judul ini adalah kalimat syahadatain kalimat apa? syahadatain asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan rasulullah makanya bukanlah isapan jempol ketika tadi kita mengatakan bahwa pembicaraan kita sekarang ini adalah kunci kesuksesan dunia dan dan akhirat orang yang akan bahagia di dunia dan di akhirat adalah orang-orang yang menyaksikan dan bersaksi la ilaha illallah muhammad rasulullah dan berjalan di atasnya la ilaha illallah menuntut agar kita beribadah hanya kepada Allah satu-satunya kita bersaksi bahwasannya la ilaha illallah persaksian kita itu mewajibkan kita agar tidak beribadah kecuali hanya kepada dia satu-satunya dan itulah yang kita maksud dengan engkau lah satu-satunya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala engkau lah ya Allah satu-satunya yang akan saya ibadati di permukaan bumi ini engkau lah ya Allah satu-satunya tempat saya akan mengganggarkan harapan tempat saya akan bertawakal tempat saya akan memohon permohonan apapun baik permohonan rezeki permohonan perlindungan dari marah bahaya permohonan jodoh permohonan kesehatan permohonan karir hanya engkau engkau satu-satunya yang saya takuti dengan ketakutan yang penuh dengan pengagungan yang saya harapkan dengan harapan yang penuh dengan pengagungan engkau lah satu-satunya tempat saya menengadahkan tangan berdoa meminta dan memohon kepadamu di dalam setiap permintaan dan permohonan inilah makna la ilaha illallah dan ini yang akan kita bicarakan pada kesempatan yang berbahagia ini dengan maksud engkau lah satu-satunya kemudian bahagian kedua dari makna kalimat ini adalah engkau lah satu-satunya yaitu menjadikan Rasulullah s.a.w. satu-satunya suri taulah dan terbaik yang mana tidak ada suri taulah yang lebih daripada beliau s.a.w. kita jadikan Rasulullah s.a.w. satu-satunya yang akan membimbing jalan kita menuju ibadah kepada Allah s.w.t menuju ridu Allah s.w.t dan apa yang dicintai oleh Allah s.w.t dimana kita tidak akan beribadah menjalankan ketaatan kecuali meniru dan mencontoh beliau satu-satunya tidak kita sholat kecuali sholat yang diajarkan oleh beliau satu-satunya tidaklah kita akan berpuasa kecuali dengan tata cara berpuasa yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w.t satu-satunya tidaklah kita berumrah dan berhaji tidaklah kita berta'ziah karena itu adalah ibadah melainkan kita benar-benar berusaha menjadikan Rasulullah s.a.w.t suri tauladan yang paling tinggi dimana tidak ada lagi tidak ada lagi selain beliau dan beliau lah satu-satunya karena keyakinan kita yang sangat kuat keyakinan kita yang sangat hebat keyakinan kita yang sangat fundament bahwa satu-satunya utusan Allah kepada manusia hanyalah beliau Nabi kita Muhammad s.a.w.t maka kita tidak akan menerima agama kecuali apa yang beliau ajarkan kita tidak akan menjalankan ketaatan kecuali apa yang beliau sampaikan kita tidak akan melakukan apapun ibadah kecuali sesuai dengan apa yang beliau contohkan sehingga beliau lah satu-satunya dimana tidak ada yang lain dalam posisi itu inilah dia maksud tujuan daripada tema kita di malam hari yang berbahagia ini kita mulai dari yang pertama engkau lah satu-satunya makna daripada la ilaha illallah semua kita sepakat semua kita mengucapkan semua kita mengikrarkan semua kita mengakui la ilaha la ilaha illallah saya yakin dan percaya tidak ada seorang muslim pun di Indonesia yang ikhlas dengan keislamannya kecuali dia mengakui la ilaha illallah tidak ada seorang muslim dan muslimah pun yang benar-benar islam dari hatinya kecuali dia mengucapkan la ilaha illallah benar-benar dari hatinya dan ini persaksian kita dan persaksian itu konsekuensinya haruslah apa yang kita ucapkan sesuai dengan apa yang kita lakukan persaksian itu konsekuensinya adalah apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan kejadian kalau tidak ini disebut dengan persaksian dusta kapan sesuatu dikatakan dusta kapan suatu kata disebut kata-kata dusta manakala apa yang di ucapkan tidak sesuai dengan realita yang ada kapan suatu kata dikatakan dusta apabila apa yang kita ucapkan beda dengan apa yang kita lakukan sepakat penduduk bumi dari timur sampai barat dari utara sampai selatan tua dan muda orang desa atau orang kota sepakat kalau sudah kata-kata tidak sesuai dengan realita yang ada kalau apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan apa yang dia amalkan itu kata-kata apa kata-kata dusta kata orang kufar pun orang yang tidak tidak muslim pun mengatakan itu kata-kata dusta tayyib kita sudah bersaksi aku bersaksi bahwasannya tidak ada ilah kecuali Allah saya bersaksi bahwasannya tidak ada yang diibadati kecuali Allah maka persaksian kita itu membutuhkan bukti nyata di pekerjaan dan perbuatan membutuhkan bukti nyata di dalam aplikasi harian apakah benar apa yang kita katakan telah kita amalkan apakah benar yang kita ucapkan selaras dengan apa yang kita kerjakan kalau benar Alhamdulillah faham kalau benar Alhamdulillah berarti persaksian kita persaksian orang-orang jujur berarti syahadat kita berada pada posisi syahadat yang benar namun boleh jadi ada seorang muslim boleh jadi ada seorang muslimah lain yang dia persaksikan lain pula yang dia kerjakan ini disebut dengan syahadatun kathibah persaksian dusta syahadatun batilah persaksian batil ketika dia mengatakan dengan lisannya ashadu saya bersaksi Allah ilaha illallah bahwasannya tidak ada ilah yang diibadati kecuali Allah tidak akan ada yang saya ibadati kecuali Allah ucapkan dengan lisannya tetapi ternyata dalam pekerjaannya dalam amalannya dia masih beribadah kepada selain Allah ternyata di dalam amalannya dia masih mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah dia masih memohon kepada selain Allah dia masih minta perlindungan kepada selain Allah dia masih memberikan sesajen kepada selain Allah dia masih menyemblih sebahagian hewan kepada selain Allah siapapun dia selain Allah itu manusia kah manusia yang tampak kah yang tidak tampak kah benda kah pun selain Allah dilakukan kepadanya persembahan persembahan ibadah ini maka perbuatan itu telah bertolak belakang dengan persaksiannya Allah menyuruh kita dengan ketika kita mengucapkan la ilaha illallah menyuruh kita untuk beribadah hanya kepadanya saja Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 Allah berfirman wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu rabbu telah memberikan keputusan rabbu yang menciptakan mu dan menciptakan seluruh jagat raya beserta isinya yang telah menciptakan dunia dan akhirat yang telah menciptakan apapun yang semua makhluk dan apapun yang selain dia robmu yang telah memberikan nikmat ini kepadamu robmu yang telah memberikan kesehatan kepadamu dan memberikan rezeki kepadamu robmu yang telah menyehatkan dan memberikan seluruh nikmat di permukaan bumi kepadamu dia telah membuat sebuah keputusan dan ini keputusan paling tinggi di dalam syariat apa keputusan itu alla ta'budu illa iyyahu jangan kalian beribadah kecuali hanya kepadanya saja inilah dia la ilaha illallah tidak ada ibadah tidak ada yang diibadati kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala inilah dia agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia baik yang beliau temui sampai yang akan ada sampai hari kiamat Nabi Muhammad mengajak kepada dakwah kepada syariat yang intinya jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata jangan berikan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata seluruh para Nabi dan para Rasul tanpa terkecuali semua para Nabi dan para utus oleh Allah subhanahu wa ta'ala diutus untuk makna la ilaha ilallah ini bisa dilihat di dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 25 Allah Allah berfirman Allah berfirman sungguh 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 kami telah utus sebelum hai Rasul 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 sebelum kami telah utus dan tidaklah kami mengutus mereka ila nuhi ilaihi melainkan kami berikan wahyu kepadanya yang paling kuat daripada wahyu adalah bahwasanya tidak ada yang diibadati kecuali saya berarti seluruh para nabi dan para Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang di dalam beberapa riwayat dikatakan jumlah mereka lebih kurang 124 ribu jumlah para nabi dan para Rasul dari mulai nabi adam alaihissalam sampai nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah beritahu kepada kita namanya di dalam Al-Quran 25 dan Allah katakan minhum man kasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik ada para nabi dan para Rasul yang kami ceritakan cerita-cerita mereka kepadamu dan ada para nabi dan para Rasul yang kami tidak ceritakan cerita-cerita mereka kepadamu dan dalam sebagian riwayat dikatakan riwayat iman bazar dan yang lainnya bahwa jumlah mereka 124 ribu semuanya menurut ayat ini di dalam surat lambi ayat keberapa tadi ayat 25 Allah katakan seluruh nabi yang kami utus sebelummu seluruh rasul yang kami utus sebelum kami wahyukan kepadanya la ilaha illa ana tidak ada yang berhak diibadati kecuali saya beribadah hanya kepada saya kata Allah suh'ana wa ta'ala satu-satunya ternyata ini dakwah seluruh para nabi dan para rasul kalau kita baca di dalam surat Al-A'raf Allah juga menceritakan apa yang dikatakan Nabi Nuh kepada kaumnya apa yang dikatakan oleh Nabi Shu'aib kepada kaumnya apa yang dikatakan oleh Nabi Hud kepada kaumnya satu redaksi yaitu beribadah beribadah kalian hanya kepada Allah saja tidak ada untuk kalian ilah tidak ada untuk kalian zat yang diibadati kecuali dia saja Nabi Ibrahim juga mengatakan hal yang sama terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 4 dan Allah menyuruh kita untuk meniru Nabi Ibrahim dan kaumnya Allah mengatakan kami berlepas diri dari kalian dan seluruh sesembahan-sesembahan selain Allah Kami ingkar seluruh 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 para Nabi dan para Rasul yang Nabi Muhammad juga berdakwah di atas jalan ini menarik manusia agar tidak mempersembahkan ibadahnya kecuali hanya kepada Allah subhanahu dan ini diketahui ini diketahui betul oleh orang-orang yang mengerti makna la ilaha illallah orang-orang Quraish yang Nabi Muhammad diutus di tengah-tengah mereka itu orang Arab fusha orang Arab fasih yang mengerti betul isi kandungan kalimat Arab karena Al-Quran turun dengan bahasa mereka Nabi Muhammad hanya mengatakan kepada mereka ketika dikumpulkan ketika dikumpulkan di sofa di awal-awal kenabian di bukit sofa Nabi memanggil suruh kabilah-kabilah sehingga kabilah-kabilah itu berdatangan Nabi SAW mengatakan kepada mereka Kulu La ilaha illallah tuflih ucapkan La ilaha illallah kalian akan beruntung dan orang mereka orang Arab dan tahu makna kalimat La ilaha illallah apa arti dan maksudnya dan tujuannya dan mereka tahu bahwasannya kalau mereka ucapkan La ilaha illallah itu harus hilang suruh latah harus hilang huzza harus hilang manah harus hilang hubal harus hilang seluruh sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala dan ini mereka tidak mau menerimanya mereka mengatakan aja'al alihata ilaha wahida inna hadala shay'un ujab apakah Muhammad ini ingin menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak ini hilang semuanya hanya tinggal ilah yang satu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala inna hadala shay'un ujab ini hal yang sangat aneh yang dibawa oleh Muhammad tahu mereka maknalah ilah ilallah itu bahwa seluruh sesembahan selain Allah seluruh tempat menyemli selain Allah seluruh tempat berdoa selain Allah seluruh tempat mengambil berkah semuanya harus hilang hanya satu Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya maka inilah dia makna la ilaha illallah la ilaha illallah memerintahkan kita mewajibkan kepada kita agar tidak beribadah kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya Allah paling tidak suka disekutukan Allah mengatakan di dalam sebuah hadis kudsi dari Nabi kita tercinta dari Allah tabarakat wa ta'ala riwayat iman muslim dengan hadis yang saya riwayat iman muslim aku paling tidak suka disekutukan Allah hanya mau seluruh ibadah untuk dia Allah hanya mau seluruh ketaatan untuknya Allah hanya mau seluruh ibadah hanya kepadanya dia tidak mau disekutukan dengan orang lain siapapun sehingga di akhirat Allah panggil Nabi Isa Nabi Isa Rasul yang ia cintai lalu Allah katakan di akhirat nanti kepada Nabi Isa Allah sebutkan di dalam Al-Quran Apakah benar engkau telah mengatakan kepada manusia ketika engkau hidup jadikan aku dan ibuku ilah selain Allah yang ada harus ada ilah satu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala tapi mereka menjadikan ilah yang satu tambah dua ilah lagi anaknya dan ibu daripada anaknya sehingga jadilah tiga ilah akan ditanya oleh Allah Nabi Isa di akhirat Apakah benar wahai Isa kamu seru manusia kamu ajak manusia sehingga engkau katakan jadikan aku dan ibuku ilah selain Allah karena banyak yang melakukannya di permukaan bumi menjadikan Nabi Isa dan ibunya adalah sembahan selain tempat mereka meminta tempat mereka menggantungkan tempat mereka bertawakal tempat mereka mencari berkah tempat mereka memohon meminta karena semua itu adalah peribadatan kepada selain Allah padahal itu adalah manusia manusia apa jawaban Nabi Isa subhanaki mahasuci engkau ya Allah aku tidak pernah mengajak manusia mengatakan itu kalau memang aku telah menyebutnya engkau pasti tahu itu aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan aku untuk mengatakannya padahal kalian hanya kepada Allah Allah itu Rabbku dan Rabb kalian ini perkataan Nabi Isa menilukir oleh Allah di dalam Al-Quran kembali kepada hadis kutsi tadi Allah katakan aku paling tidak suka disekutukan barang siapa yang melakukan sebuah amal ibadah dan ketaatan dia sekutukan aku dengan sesuatu dia sekutukan aku dengan sesuatu kepada aku dia beramal kepada selain aku dia beramal kepada aku dia beribadah kepada selain aku dia beribadah kepada aku dia meminta kepada selain aku dia juga meminta ini dia persekutuan ini dia namanya mendua kalau dia melakukan amalan dia sekutukan aku dengan sesuatu aku akan tinggalkan dia dan sekutu itu aku akan tinggalkan dia dan sekutu itu setelah isya nanti kita akan berbicara apa bahaya dosa syirik kalau terjadi kita tutup kajian pada malam hari ini bagaimana kalau antum yang disekutukan apa rasanya bagaimana kalau antum yang diduakan bagaimana pedihnya bagaimana kalau antum yang diduakan bagaimana emosinya tidak sedikit orang yang kemudian memilih bercerai daripada harus diduakan sekarang makhluk manusia menduakan Allah apakah Allah lebih berat untuk kita sakiti dibanding manusia insya Allah kita lanjutkan setelah solat isya berjamaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an'am ma'ashir al-muslimat al-hadiran wal-hadirat al-musyahidin al-musyahidat rahimani wa rahimakumullah syirik adalah melakukan hal yang bertolak belakang dengan la ilaha illallah itulah dia syirik kita mengakui bahwasannya kita akan beribadah hanya kepada Allah ternyata kita tidak beribadah hanya kepada Allah kita mengakui di dalam syahadat kita bahwa yang kita ibadati yang akan kita persembahkan kepadanya ibadah hanya Allah satu-satunya namun ternyata di dalam perbuatan dan amalan itu tidak terbukti itulah dia syirik ibadatu ghairillahi ma'allah syirik itu adalah engkau beribadah kepada selain Allah seiring dengan ibadahmu kepada Allah kepada Allah iya kepada selain Allah juga iya dia berdoa kepada Allah iya dia berdoa kepada Allah namun kepada selain Allah juga berdoa ini dia yang namanya menyukutukan ini dia yang namanya syirik dan ini dia dosa yang paling besar di permukaan bumi ini dia dosa yang kalau seandainya kita menghadap kepada Allah dengan membawa dosa ini yang kita belum taubat konsekuensinya berat konsekuensinya berat orang yang berbuat dosa syirik berarti dia telah membatalkan la ilaha illallah yang telah dia ucapkan karena perbuatannya mengikis persaksiannya karena perbuatannya berbuat syirik menolak persaksiannya sehingga perbuatannya itu membuat persaksiannya adalah dianggap persaksian dusta maka orang yang berbuat syirik dan kita tahu dosa syirik adalah dosa yang paling besar di permukaan bumi tak ada dosa yang lebih besar daripada syirik dan itu dalam hadis-hadis yang sangat banyak yang mungkin tidak tidak kita bacakan hadisnya bahwa Nabi SAW mengatakan itu dosa yang paling besar adalah adalah syirik yaitu kita tidak lagi konsisten dengan persaksian kita kita tidak lagi komitmen dengan apa yang kita persaksikan syahadat yang telah kita ucapkan kita tidak berada di jalur itu lagi sudah keluar dengan meminta kepada selain Allah pertolongan dengan minta kepada selain Allah kesembuhan dengan minta kepada selain Allah keselamatan dalam perjalanan dengan minta kepada selain Allah agar usaha kita dilariskan dengan minta kepada selain Allah SWT agar hadir kita dilariskan kepada apapun selain Allah kepada siapapun selain Allah hatta para Nabi dan para para Rasul dalam ayat yang telah kita bacakan tadi di akhir maka perbuatan ini telah menduakan Allah dan Allah paling tidak suka diduakan Allah paling tidak suka disekutukan jangan dengan 4, 5, dan 6, 2 saja Allah tidak mau Allah hanya mau dia satu-satunya yang diibadati subhanahu wa ta'ala sehingga saking tidak sukanya Allah kepada perbuatan syirik Allah letakkan syirik ini dosa paling besar di permukaan bumi dan konsekuensinya berat saudariku konsekuensinya berat saudariku konsekuensi orang yang tidak istiqamah di atas persaksian asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah dengan melakukan dosa syirik dia telah menghanguskan la ilaha illallah yang dia miliki hancur la ilaha illallah yang telah dia ucapkan dengan perbuatan syirik yang dia lakukan sehingga hiduplah dia di permukaan bumi sebenarnya la ilaha illallah itu sudah tidak ada lagi dalam dirinya walaupun masih ada di dalam lisannya karena apa yang dia ucapkan dengan lisan telah dia batalkan dengan perbuatan karena apa yang dia ucapkan dengan lisan sudah berstatus palsu berstatus dusta tak sesuai dengan yang dia kerjakan maukah kita hidup sebagai seorang yang mengaku muslim tapi ternyata la ilaha illallah kita sudah tidak ada sementara nabi s.a.w. mengatakan dalam hadis yang riwayatnya Hasan miftahul jannati la ilaha illallah pintu surga itu kuncinya adalah la ilaha illallah maukah kita akan menghadap Allah di akhirat kita tidak memiliki pintu untuk membuka kunci surga kita tidak memiliki kunci untuk membuka pintu surga maka muslimnya berat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48 Allah mengancam orang yang berbuat syirik untuk tidak diampuni dosanya untuk selama-lamanya di akhirat Allah berfirman Allah tidak akan mengampuni dosa ketika dia disekutukan inna Allah la yagfiru ayyushrakabih Allah tidak akan ampunkan kalau dia disekutukan namun Allah akan mengampuni dosa syirik itu lima yasya untuk orang-orang yang diinginkan untuk orang-orang yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala dosa apapun dosa membunuh jutaan manusia dosa merampas harta miliaran manusia dosa berzina dosa mabuk dosa apapun masuk di dalam Allah akan ampuni dosa itu tidak akan terampuni dan konsekuensi selamanya di neraka itu artinya tidak akan pernah ke surga dan itu juga Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 72 Allah berfirman innahu mayushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahun nar dengarkan Allah berfirman dengarkan pemilik surga berfirman dengarkan yang menciptakan neraka berfirman dengarkan agar kita tidak menisbatkan ini kepada para da'i dan para ustad yang menyampaikannya adalah Allah pemilik surga yang menyampaikannya adalah Allah pencipta neraka Allah katakan innahu mayushrik billah siapapun yang berbuat syirik kepada Allah faqad harramallahu alaihi aljannah Allah haramkan untuknya surga wa ma'wahun nar tempat kembalinya hanyalah neraka wa ma'l zalimina min ansar dan tidak ada penolong untuk orang-orang yang berbuat zalim maksud berbuat zalim di sini berbuat syirik dosa yang ada sebelumnya tak ada penolong untuk orang-orang yang berbuat syirik orang-orang zalim yang berbuat syirik ini gak ada penolong untuknya mengeluarkan dia dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga gak ada maka jaga la ilaha illallah kita sampai akhir hayat jangan sampai la ilaha illallah yang kita ucapkan kita justru kita batalkan dengan perbuatan kita sendiri di saat kita mengikrat karena hanya engkau satu-satu yang akan kami ibadati hanya engkau yang berhak untuk kami ibadati jangan sampai kita beribadati kepada Allah sembari kita juga meminta dan beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala para ulama mengatakan ini harus selalu kita jaga kalau kita merasa bahwa la ilaha illallah tidak ada artinya silahkan berbuat syirik kalau kita merasa surga tidak kita butuhkan silahkan berbuat syirik kalau memang kita tidak butuh surga Allah subhanahu wa ta'ala kalau memang kita sangat berani dengan neraka Allah silahkan berbuat syirik akan tapi kalau kita benar-benar mengagungkan la ilaha illallah kalau kita benar-benar ingin sampai ke surga Allah kalau kita benar-benar ingin terjaga dari neraka Allah apalagi kekal di neraka itu untuk selama-lamanya perhatikan la ilaha illallah dan jangan sampai ada ibadah kita yang kita persembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman inna a'tayna kal kawthar fasalli li rabbika wanhar sesungguhnya kami telah berikan kepadamu al-kawthar sungai di surga Allah subhanahu wa ta'ala untuk Nabi Muhammad SAW fasalli li rabbik maka solatlah engkau hanya untuk rabbu solat adalah ibadah lakukan hanya untuk Allah dan karena Allah wanhar dan menyembelihlah hanya untuk Allah sebagaimana solatmu hanya untuk Allah maka menyembelihlah untuk Allah juga satu-satunya sebagaimana kita solat hanya untuk Allah maka tidak boleh menyembelih kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala betapa banyaknya semblihan-semblihan untuk selain Allah seorang sebelum seseorang melaut dia menyembelih di pinggiran laut dengan harapan akan dijaga oleh penunggu laut penguasa laut ketika orang akan mendaki dia menyembelih entah ayam atau angsa kambing sapi dan yang lainnya semblihan itu semblihan kesyirikan rasul kita Muhammad salallahu mengatakan jangankan ayam lalat disembelih untuk selain Allah lalat dibunuh untuk selain Allah syirik dan keneraka untuk selama-lamanya hadisnya sahih lewat imam abu daud kata nabi pernah suatu saat di suatu kampung orang-orang sebelum kalian kaum yang mengagungkan sebuah pohon sebuah pohon besar dan mereka tidak izinkan siapapun yang lewat di pohon itu kecuali memberikan sesembahan dan semblihan kepada pohon itu lewat seorang lelaki kemudian ketika lelaki itu mau lewat ditahan oleh penduduk kampung itu kamu mau lewat ini pohon hormati semblihkan untuknya sesuatu orang ini mengatakan aku tidak punya apa-apa untuk disembelih aku tidak punya apa-apa untuk disajikan aku tidak punya hewan apapun aku sekedar lewat kata mereka kerribu walau tubaban lakukan sesajianmu lakukan persembahanmu walaupun hanya seekor lalat orang ini berpikir apalah itu lalat diambil dibunuhkan lalat untuk pohon itu kata Nabi orang itu membiarkan lelaki ini lewat dia masuk neraka dan lewat lelaki lain dia mengatakan aku tidak akan menyembelih untuk selain Allah dibunuhnya lelaki ini kata Nabi s.a.w. maka orang itu masuk masuk surga hanya seekor lalat berapa harga ayam dibanding harga lalat ayam lebih lebih mulia ayam lebih bermanfaat ayam lebih dibutuhkan namun semblihan ini hanya untuk Allah Rabbul Izzati wal jalal matabah banyak danau harus didarahi dengan darah sapi kerbau supaya penunggunya tidak ngamuk penunggunya tidak memberikan hal-hal yang yang memberikan marah bahaya dan semacamnya penunggu gunung dan yang lainnya dan ini dilakukan sebahagian orang-orang yang masih mengucapkan La ilaha illallah kita sampaikan ini karena kita sayang kepada mereka kita sampaikan ini karena terpanggil rasa sasi sayang kepada kaum muslimin dan kaum muslimat jangan sampai lakukan itu karena itu kalau anda lakukan hilang La ilaha illallah yang sudah anda ucapkan hangus La ilaha illallah yang sudah anda persaksikan karena syirik itu lawan La ilaha illallah kalau ada syirik La ilaha illallah lari minggat tak ada di sana kalau ada La ilaha illallah berarti tidak ada syirik ini dua hal yang tidak akan mungkin bersatu ketika syirik datang La ilallah akan minggat dan kalimat La ilallah disebut dengan kalimat tauhid berarti kalau ada syirik tauhid tidak ada ma'asyurul muslimin hiduplah untuk Allah satu-satunya dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya kita bernadar bernadarlah untuk Allah dan dijat pintai oleh Allah ketika kita menyemblih untuk Allah subhanahu wa ta'ala jangan menyemblih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita minta perlindungan minta perlindungan nanti ketika kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahagian kedua adalah engkau lah satu-satunya yaitu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam karena syahadatain kita yang kita ucapkan untuk menjadi seorang muslim untuk tetap di atas seorang di atas agama Islam memiliki dua syahadat syahadu an la ilaha illallah sudah kita katakan tadi ada satu syahadat lagi yaitu syahadu anna muhammadan Rasulullah aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah satu-satunya ada untuk kita seorang Rasul selain Nabi Muhammad? ada? adakah Rasulullah untuk kita selain Nabi Muhammad? tidak ada ada untuk umat-umat sebelum kita ada utusan Allah kepada mereka ada Nabi Musa ada Nabi Harun ada Nabi Ibrahim ada Nabi Isa ada Nabi Shu'aib ada Nabi Nuh ada Nabi Adam alaihi salam tapi untuk umat-umat sebelum kita namun kita umat yang terakhir tidak ada untuk kita Rasul kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi dan kita bersaksi bahwasannya utusan Allah kepada kita satu-satunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam persaksian kita ini kata para ulama menuntut empat poin menuntut empat poin kita bersaksi bahwasan Nabi Muhammad utusan Allah buktikan dengan empat poin poin yang pertama benarkan seluruh yang dia khabarkan percayai seluruh berita yang beliau sampaikan tidak boleh ada berita yang dari Rasul kita dustakan tidak boleh ada berita yang dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi salam yang kita tidak percaya tidak boleh ada sesuatu yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi salam kemudian kita tolak kalau ini aku tidak percaya aku tidak yakin dengan hal yang padahal itu datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi salam ini tuntutan yang pertama tuntutan kedua taati perintah-perintahnya dia perintahkan kita sholat sholat perintahkan kita zakat zakat sesuai dengan syarat-syarat yang ada dia perintahkan kita untuk berhaji berhaji ketika sudah memenuhi syaratnya dia perintahkan kita untuk jujur maka jujur dalam segala hal dalam laporan keuangan timbangan dia perintahkan kita untuk mentadabur al-Quran tadaburi al-Quran taat kepada apa yang dia perintahkan konsekuensi kedua tuntutan yang ketiga berhenti dari apa yang ia larang dan yang paling besar yang ia larang adalah syirik syirik ia melarang kita untuk berbuat syirik ia melarang kita untuk mencuri ia melarang kita untuk korupsi ia melarang kita untuk berzina ia melarang kita untuk minum kamar memabukkan apapun jenisnya ia melarang kita untuk membunuh tinggalkan dan yang terakhir yang keempat dan ini yang sesuai dengan bahasan kita asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna asyadu anna muhammadan rasulullah menuntut yang keempat an la yu'abadallaha illa bimasyarah menuntut agar jangan beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan yang beliau ajarkan jangan beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan apa yang beliau ajarkan pada dasarnya manusia kalau tidak diutus kepada mereka rasul tidak tahu cara beribadah betul apa tidak manusia kalau tidak diutus kepada mereka rasul tahu cara beribadah tidak tahu ini soal tidak akan bisa kita lakukan kalau bukan rasul yang mengajarkannya kepada kita siapa yang bisa tahu cara ruku apa yang dibaca bagi siapa yang tahu cara sujud dan apa yang harus dibaca siapa yang tahu harus ada ektidal harus ada duduk diantara dua sujud harus ada tashahud bagaimana kaifiyat tashahud di rokaat kedua solat isya di rokaat keempat solat isya semua itu datangnya dari nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mustahil didapatkan tanpa wahyu hal yang sama untuk seluruh ibadah tanpa wahyu yang diturunkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam manusia tidak akan tahu bagaimana cara solat manusia tidak akan tahu bagaimana cara zakat manusia tidak akan tahu bagaimana cara berpuasa cara berhaji dan berumrah cara bertakziah cara kafalatul aytam menyantuni anak yatim mereka tidak akan tahu semua itu sampai nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sallallahu wa ta'ala maka yang paling mengerti yang paling faham tentang agama Allah dan bagaimana cara melakukannya adalah utusan Allah itu sendiri tak ada lagi yang lebih daripadanya saya kira dan percaya kita semua sepakat tak ada yang lebih mengerti agama lebih daripada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya yakin dan percaya semua kita yang ada di mesin ini sepakat tidak akan mungkin ada seseorang siapapun dia di permukaan bumi yang lebih mengerti cara beribadah lebih daripada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu gak mungkin itu mustahil pasti nabi Muhammad yang terbaik dan ini camkan di dalam hati kita satu-satunya manusia yang paling mengerti agama Allah dan cara mengamalkan agama Allah itu adalah rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini konsekuensi wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah sehingga dengan keyakinan ini diperintahkan Allah kita untuk meniru beliau sungguh untuk kalian pada rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang terbaik maka dalam beribadah rasulullah satu-satunya teladan kita apun ibadah kepada Allah yang akan kita kerjakan jangan sampai kita beribadah sementara kita tidak tahu bagaimana rasul kita mengajarkan ibadah itu kepada kita jangan sholat kalau tidak tahu bagaimana rasul mengajarkan sholat itu kepada kita usahakan seperti itu jangan puasa sampai benar-benar mengerti bagaimana sebenarnya puasa yang diajarkan rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita jadilah manusia seperti itu setiap dia sholat dia sudah tahu bagaimana cara-cara sholat yang dijadarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kepada umatnya ketika dia berpuasa dia tahu benar bagaimana cara berpuasa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ketika dia berbayar zakat dia tahu benar bagaimana cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam zakat mengeluarkan zakat kepada umatnya ketika dia berhaji dan berumrah dia tahu benar bagaimana berhaji yang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah dan bagaimana berumrah sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kalau tidak begitu ada sebuah konsekuensi berat juga walau tidak seberat yang tadi kalau beribadah tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah kita tidak menjadikan Rasulullah satu-satunya suri taulah dan konsekuensinya ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah dan ini perkataan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Muhammad menerangkan kepada kita karena beliau sayang kepada kita dan diteruskan oleh para ulama penyambung lidah para Nabi dan para Rasul kepada kita karena mereka sayang kepada kita diteruskan oleh para da'i dan mubalir karena mereka sayang kepada manusia kepada kaum muslimin dan muslimat agar ibadah mereka diterima oleh Allah ancaman, bahaya yang akan terjadi manakala ibadah itu tidak kita selaraskan dengan yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang suhi riwayat imam muslim dari Aisyah radiyallahu ta'ala anha wa ardu'aha barang siapa yang mengamalkan amalan yang kami tidak perintahkan barang siapa yang mengamalkan amalan yang kami tidak ajarkan amalannya akan ditolak maksud ditolak, ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak ingin amalan kita ditolak kita juga tidak ingin amalan saudara-saudara kita yang kita cintai karena Allah ditolak oleh karena itu kita berusaha kalau beribadah kita menyingkuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diterima ibadah itu oleh karena itu kita berusaha mengajarkan, menerangkan kepada saudara-saudari kita kaum muslim dan muslimat agar mereka selalu beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian ibadah saudara-saudari kita yang kita cintai karena Allah diterima oleh Allah sallallahu wa ta'ala karena nanti ketika kita sampai di akhirat tak ada gunanya lagi keturunan kita tak ada gunanya lagi harta kita tak ada gunanya lagi tahta dan kekuasaan kita tak ada guna sahabat dan kerabat kita gak ada gunanya yang sangat kita butuhkan ketika berada di akhirat nanti adalah pahala dari amal dan ketaatan yang kita lakukan di permukaan bumi itu yang sangat kita butuhkan itu yang sangat kita harapkan alangkah menyesalnya seseorang semoga kita tidak termasuk mereka dan kita tidak seperti mereka di akhirat yang ketika dia datang menghadap Allah ternyata banyak amalannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alangkah menyesalnya apakah orang seperti ini ada? ada Allah berfirman di awal surat al-ghashiyah hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma'idin khashiyah amilatun nasibah tasna naran hamiyah sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? wujuhu yawma'idin khashiyah pada hari itu banyak wajah-wajah yang tertunduk amilatun nasibah sudah banyak beramal sudah banyak berusaha berusaha maksudnya berjibaku dalam beramal apa hasilnya? tasla naran hamiyah dia tetap masuk ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala ketapar ulama ini adalah orang-orang yang beribadah tapi ibadahnya tidak dia selaraskan dengan ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dia selaraskan dengan apa yang dia ajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana dia lihat orang beribadah dia pun beribadah seperti itu dia tidak tahu apakah Rasulnya mengajarkan seperti itu atau tidak dia hanya mengikuti manusia dia hanya mencontoh orang-orang dia tidak pernah sisihkan sebahagian daripada waktunya untuk mempelajari bagaimana Nabi melakukan sholat bagaimana Nabi mengajarkan puasa bagaimana Nabi mengajarkan zakat bagaimana Nabi mengajarkan haji dan umrah dan ketaatan-ketaatan lainnya dia hanya menjadi pengekor manusia ketika sampai di akhirat kelak ternyata banyak amalannya yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga amalannya itu tidak diterima oleh Allah akhirnya tujuannya beramal salih diantaranya adalah ingin sampai kepada ritu Allah dan surga Allah tidak dia dapatkan dia akhirnya masuk ke dalam neraka yang sangat panas ayat seterusnya dia pun diberi minum dengan minuman kalau kita lihat Quran terjemahan artinya diberikan minuman dengan minuman yang sangat panas aniyah sangat panas tapi terjemahan yang paling cocok untuk aniyah adalah dia diberi minum dengan minuman yang sudah tiba saatnya untuk diminum aniyah dari kata ana yakni yang berarti sudah tiba waktunya sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hadid alam yakni lilladina amanu antakhsya'akulubuhum lidikrillah tidakkah sudah tiba waktunya kepada orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka dalam zikir kepada Allah yakni ana yakni ini dia makna aniyah sudah tiba waktunya air ini untuk diminum di dalam tafsir surat dalam tafsir At-Tabari tentang ayat ini Imam At-Tabari membawakan riwayat-riwayat dari para sahabat maksudnya adalah air yang sudah tiba waktunya untuk diminum adalah air yang Allah panaskan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi sampai saatnya tiba diminum oleh penduduk neraka itu bisa bayangkan air yang dipanaskan oleh Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi dipanaskan mereka diberikan minuman dari mata air yang sudah tiba waktunya untuk diminum nah bahaya besar kepada orang-orang yang di akhirat ternyata amalnya banyak yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul ini bahaya besar dan kita tidak ingin terjadi pada diri kita dan orang-orang yang kita cintai maka jadikan Rasulullah SAW satu-satunya yang paling kita teladani di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ma'asyur al-muslimin, ma'asyur al-muslimat mungkin secara materi kita cukup sampai di situ dulu dan insyaAllah kita berdoa kepada Allah semoga Allah menjadikan kita orang yang menjaga menjaga syahadat dengan beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik dan menjaga syahadat Muhammad dan Rasulullah dengan mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin selamat menikmati 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 selamat menikmati